Selamat datang Bapak-Ibu dalam acara Celebrity Visit dan acara ini seperti yang Bapak-Ibu tahu adalah acara yang kita organize atau kita laksanakan khusus untuk para pemenang. Jadi Bapak-Ibu yang ada di sini ini adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang sudah bekerja keras dan sudah berhasil menjadi layang pelayanan terbaik yang bisa mencapai tantangan-tantangan Jakarta memanggil di level 4 ya Dr. Anzak. Betul sekali Mbak Temi. Hari ini kami mengundang ada Bapak dan Ibu dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kemudian ada Bapak dan Ibu dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, kemudian juga Bapak dan Ibu dari pelayanan program HIV dari Puskesmas Penjaringan, Puskesmas Cekareng, dan juga Puskesmas Global Petamburan. Betul. Bapak dan Ibu, selamat datang dalam kegiatan ini dan kami ucapkan juga selamat karena sudah berhasil menjadi pemenang dalam Jakarta Memanggil level 4 ini. Mungkin kita mau sapa dulu satu-satu nih Dr. Anzak, siapa saja yang sudah ada di sini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk mengganti namanya di Zoom, klik pilih rename aja seperti biasa, pasti sudah ahli nggak ya? Sudah jadi master dalam perzooman. Iya, jangan lupa cantumkan nama dan asalan dari mana. Temsa saya, Dr. Anzak dari Wing Kegis, kemudian patut saya hari ini. Saya Temi, juga dari Wing Kegis sama seperti Dr. Anzak. Iya, sekarang walaupun kita saling mengenal, karena kadang kalau rame banget gitu suka kender dikit. Betul, dan nanti karena akan ada guest star juga, jadi ada bintang tamu di tengah-tengah kita, supaya nanti bintang tamu kita tahu ini siapa dari mana gitu ya. Baik, kayak kelihatan sudah mulai mengganti nama, terima kasih. Wah, sudah beneran jago ini ternyata, sudah master dalam hal perzooman. Iya, betul sekali Mbak Temi, sudah terbiasa ya. Baik, selanjutnya kita sampai. Bintang tamunya datang ke kita, Mbak. Selamat datang, Ibu Murni. Bintang tamunya hadir di tengah-tengah kita. Oh, bukan, ke dinas kesehatan ya. Iya, tapi berjarak mungkin dari kita. Masih social distancing. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu dari Dinas Kepandegi Jakarta, kepada Ibu Murni, Kepala Seksi P2P Dinas Kepandegi Jakarta, kemudian juga ada dokter-dokter Tata Ono, dari pengolongan Kepandegi, dan juga saya ucapkan semangat datang dari Bapak dan Ibu Sudinkas, baik itu Jakarta Utara maupun Jakarta Barat. Untuk Sudinkas Jakarta Utara, saya menyatakan dulu untuk Kepala Sudinkas Kepala Dinas Kepandegi Jakarta Utara, kepada dokter Yudi Dimiati, kemudian kepada Kepala Seksi P2P Sudinkas Jakarta Utara, dokter Ari Wahyudi, dan juga pengolongan program HIV, dokter Putri Air Pramita Sari, dokter Putri, kemudian juga ada Pak Deddy sebagai pengolongan program HIV. Kemudian saya menyatakan juga dari Bapak dan Ibu Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, kepada Kepala Suku Dinas Kepandegi Jakarta Barat, dokter Yudi Kristiwati Nyi, kemudian kepada Kepala Seksi P2P Sudinkas Jakarta Barat, dokter Santayana, dan juga kepada Ibu Eti Supriati, ya ibu kita semua, seperti pengolongan program HIV. Kemudian silakan, Pemi, untuk menyapa teman-teman dari puskesmas. Baik, terima kasih dokter Anzak. Jadi saya mau mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dari puskesmas penjaring. Selamat datang dan selamat juga dari puskesmas penjaringan yang sudah menjadi the best of the best dalam level 4 ini. Selamat kepada Kepala Puskesmas Penjaringan, dokter Agus Arianto Harriyoso, lalu ada Kepala TU, Bapak Sidar Tawan, lalu saya ucapkan juga selamat tentunya kepada PJHIP, dokter Intan, perawatnya ada Mbak Asniar, ada RR-nya Mbak Dwi, lalu ada Analis, Mbak Puji, dan tentunya semua ini juga tidak lepas dari peran IT-nya, yaitu Mas Muhlis, ya. Jadi selamat dan terima kasih atas kerja kerasnya dalam mencapai tantangan di Jakarta Memanggi Level 4. Selanjutnya saya juga mau mengucapkan selamat, serta apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari puskesmas Cengkareng. Selamat datang kepada Kepala Puskesmas Cengkareng ini, dokter Wisnu Eko Prasetyong, lalu Kepala TU, Bapak Selamat, dokter PJ-nya tentunya, dokter Fatma, selamat datang dok dan selamat juga. Lalu ada Mbak Novia selaku perawat, Mbak Novika selaku RR, analisnya Rausyanah, dan tentunya petugas farmasi yang juga tidak kalah penting perannya dalam pelaksanaan program HIV, yaitu Mbak Esa Nugroho. Oke, dan yang terakhir tentunya, ini puskesmas Grogol Petamburan, saya ucapkan selamat datang dan apresiasi. Dada-dada dong, yang nonton bareng itu yang pakai TV. Oh iya, mereka nonton bareng ya, luar biasanya kompak sekali Grogol Petamburan ya. Oke, Grogol Petamburan ini saya ucapkan selamat datang, Kepala Puskesmas-nya Dr. Nurmari Wahyu Hapsari, lalu ada Kepala TU Ibutri Susanti, dan Dr. PJHIV-nya tentunya Dr. Astri, perawat ada Mbak Novi, ada petugas RR-nya Mbak Desi, analis Dwi Gilang Ramadan, dan petugas farmasi Ika Rianawati. Kami ucapkan selamat datang, dan selamat semuanya atas prestasi yang sudah diperoleh. Baik, ini sudah salam-salam sapa, Dr. Anzak, agenda selanjutnya adalah? Baik, selanjutnya, karena kita sudah bergabung ramai-ramai di sini, di dalam Sabertifisis Jakarta Manggil Level 4, kemudian sudah kita buka juga acaranya, kami sudah menyambut Bapak dan Ibu semua, sebalik kita mengundangkan, jadi, cuma bayangkan saja, seolah-olah kita lagi ada di hall besar, kemudian semuanya sudah disambut, kemudian kita adalah MC di depan, yang membacakan protokol air, dan kemudian selanjutnya kita buka acaranya dengan memanggil Bapak dan Ibu dari Direksi Tentai Jakarta untuk secara resmi ya, buka acara, serta untuk memberikan arahan. Anzak, saya sedang koordinasi dengan Bulis dulu, karena beliau tadi ingin bergabung, saya coba hubungi sebentar ya. Baik, Bu Murni. Baik, sambil menunggu kabar dari Bulis, sebelumnya kita berdoa bersama dulu mungkin ya Mbak Temi ya. Kebetulan pagi ini, kami baru saja mendengar kabar duka cita, atas berpulangnya salah satu, atau enggak juga ya, dalam implementasi program HIV, yaitu Bapak Sugengdiana, yang merupakan para seksi MNI, status informasi, dari subdit HIV dan PMS, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk itu kami ingin mengucapkan Bela Sungkawa yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Sugeng, dan dalam kesempatan kali ini juga kita bisa berdoa bersama, supaya Bapak Sugeng bisa diberi ke tempat yang sebaik-baiknya di sisi Tuhan Yang Maha. Amal diberi diterima. Amal diberi diterima. Berdoa bersama, kita mulai. Baik, doa bersama selesai. Semoga Pak Sugeng diberikan tempat yang sebaik-baiknya di lapangkan, jalannya. Kemudian turu amal yang benar diterima. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketambahan dan juga kekuatan. Amin. Kita juga berdoa, semoga kita semua di sini selalu diberi perlindungan oleh Tuhan, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin, insya Allah. Semoga tim dari Baikidit Subdit, dari Dinas, dari Sudin, dan teman-teman di layanan, diberikan kesehatan. Kesehatan. Kesehatan, amin. Karena kita semua di sini, apalagi teman-teman yang di layanan, Bapak-Ibu di Dinas, di Subdit, semuanya kan sedang berjuang untuk mencapai target kita, yaitu mengakhiri pandemi AIDS di tahun 2030. Jadi itu adalah sebuah tujuan yang mulia, sebuah tindakan yang, usaha yang sangat mulia sekali, dan mudah-mudahan tujuan ini bisa kita capai semuanya di tahun 2030. Salah satunya melalui jalan-jalan yang menganggil. Baik, kita sambil menunggu kabar dari Dr. Murni. Kita sapa dulu kali ya, sambil tes mikrofon nih. Boleh-boleh, kita tes mikrofon nih. Jadi kan tadi Dr. Murni sama Dr. Mano udah nyawet ya, Tem. Kita sapa dari Sudin Utara dulu. Dr. Putri, dan gengnya. Anak geng nih. Iya, dok. Kandarap. Oke, dong. Suara oke, dong. Aman, dok. Aman. Kemudian disini juga ada Aman, insya Allah. Ada Bapak Kasihnya juga ya. Pak Arif Wahyudi. Iya, siang lah. Siang, Pak. Siang, dok. Iya. Kemudian Pak Deddy. Ada Pak Deddy ya. Halo Pak Deddy. Aman, Pak. Mikrofonnya, Pak. Mungkin ada. Ini lagi ngambil suap. Izin, ya. Iya, mau. Oke, baik-baik. Ini lagi ngambil suap. Lagi dinas suap aman. Siapa? Oke. Ada lagi yang belum kita sapa? Dari Sudin ke Jakarta Utara. Semuanya sudah, dok? Aman? Bapak Kasudin saya. Oh, iya. Oke, baik. Selamat siang, Bapak Kasudin. Dokter Yudi. Dokter Yudi Dimiyati. Selamat siang, semuanya. Selamat siang, Pak. Dokter Yudi, selamat datang. Kemudian kita, siapa? Dari Sudin ke Jakarta Barat. Dari utara kita ke Barat, ya, Tem? Ya, baik. Dari Sudin ke Jakarta Barat, kami mau mengucapkan selamat datang kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Dr. Gigi Christy Watini. Selamat siang, dok. Apakah ada masalah dengan koneksinya? Sepertinya belum bergabung, Pak. Mungkin belum bergabung, ya. Baik, kalau begitu, saya juga mau ucapkan selamat datang kepada Kasih P2P Sudin Kesehatan Jakarta Barat, Dr. Santa Yana. Halo. Halo, dok. Cerah banget bajunya, dok. Iya, dong. Sehat, dok. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik. Kalau begitu. Kita sehat. Yang tidak kalah pentingnya dalam kegiatan ini, ya, yang menjadi star kita pada hari ini, yaitu adalah pengelola program HIP Sudin Kesehatan Jakarta Barat, Ibu Unda Kita Tercinta, Ibu Eti Supriyati. Halo, Ibu Eti. Selamat siang. Bunduk. Ini belum di-unmute, belum nyaut. Belum di-unmute, ya. Ini sudah ada, ya. Iya, tadi sudah ada, sudah ngobrol, malah sama Mbak Tika tadi, ya. Ini kepikir. Kita lanjut, mungkin, ke puskesmas, ya. Oke, selanjutnya saya sapa dulu dari teman-teman dari puskesmas penjaringan. Kepada Kepala Puskesmasnya, Dokter Agus Arianto Haryoso. Halo, selamat siang. Selamat siang, dok. Selamat bergabung, dok. Baik, siap. Kemudian, dari Kepala TU-nya, Bapak Asindertawan. Kemudian, ibunya, Kepaterimta, Mbak Asindert, Bapak 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 Asindert, Kujirahayu, Bapak Asindert. Nama-namanya udah ada di sini nih Tem Oke, berarti semua sudah ada Mungkin boleh dinyalain dulu itunya Videonya Mbak Asniar, Dr. Intar Dulu Ayu RR-nya Dr. Agus ini juga sudah ada bergabung Kemudian kita lanjut Ke puskesmas Cengkareng Baik, kalau gitu saya mau menyapa puskesmas Cengkareng dulu Kepada kepala puskesmasnya Dr. Wisnu Eko Prasetyo Selamat datang dok Halo Apakah sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Wisnu Eko Prasetyo Selaku kepala puskesmas Cengkareng Lagi sholat Oh lagi sholat, oke baik Kalau gitu saya mau menyapa dulu Kepala TU puskesmas Cengkareng Bapak selamat Oke mungkin juga lagi sholat Oke mungkin juga lagi sholat Ini saya juga menyapa Dr. Fatma selaku PJHIP Selamat siang Dr. Fatma Terima kasih Ini dua orang yang luar biasa sekali Mbak Novia dan Mbak Novika Selamat siang Dan analisnya Mbak Usyana Dan yang pasti Petugas farmasinya Mas Esa Nugroho Tadi saya sudah lihat videonya tuh Halo Mas Tadi kita sudah sapa puskesmas Cengkareng Selanjutnya Saya persiakan kepada Dr. Anzak Yang terus saya menyapa Puskesmas Grupa Petambura Saya sapa dulu kepada Kepala Puskesmas Grupa Petambura Dr. Nurmari Wahyu Haksari Selamat siang Selamat siang Bu Selamat bergabung Kemudian Saya Sapa juga Kepada Kepala Tata Usahanya Ibu Teri Susanti Dari Puskesmas Grupa Petamburan Selamat siang Masih sholat Ibu Masih sholat Baik Terima kasih Kemudian Selanjutnya Saya sapa satu tim nih ya Karena saya lihat Tonton bareng nih Di Grupa Petamburan Ada Dr. Astri Banovi Badaisi Dan kemudian Ada analisnya Astri Gilang Dan farmasinya Ikaria Nawati Halo semuanya teman-teman Grogol Petamburan Keren banget Oke Selamat datang Bapak dan Ibu Semuanya sudah bergabung Dan juga ada teman-teman Link Gagis yang bergabung Dan juga Ada Teman-teman Teman buat kita ya Yang sangat berperan penting Dalam Proses validasi data Betul Kita begini Jadi memang Saya bisa sampai ke titik Di level 4 ini Memang adalah Kerja keras Dari berbagai pihak Ya Dr. Anzak Tidak hanya Teman-teman di lainnya Tapi juga Bapak Ibu Sudin Bapak Ibu yang ada Di jenis kesehatan Sampai juga Teman-teman Timebound staff Yang juga Ikut melakukan Proses validasi data Sampai akhirnya Kita bisa Menemukan Siapa sih Pemenang dari Jakarta Memanggil Level 4 ini Jadi kita mengapresiasi Sedalam-dalamnya Dan sebesar-besarnya Bagi semua pihak Yang sudah Berkontribusi Dalam pelaksanaan Jakarta Memanggil Khususnya untuk Yang level 4 ini Oke Saat ini Apakah Halo Dr. Mono Kita tadi Belum menyapa Dr. Mono ya Halo Selamat siang Dr. Mono Alhamdulillah Terima kasih Bu Murdi dan Dr. Mono Informasinya Nanti ketika Ada bulis Kita bisa Silahkan saling Menyapa juga Kalian Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat siang Ibu Murni Dr. Mono Gimana Bu Apakah Bulis sudah Bergabung Di tengah-tengah kita Kirain acaranya Jam 1 Jam 12 Admit Bulis sudah Masuk Coba diadmit dulu Dari Sudah Sudah saya admit Bu Baik Baik Sudah bergabung Kalau begitu Mungkin kita perlu Mengucapkan Selamat datang dulu Kepada Ibu Lies Selamat datang Dalam Kegiatan Apresiasi Atau Celebrity Visif Jakarta Memanggil Level 4 Hari ini Kami mengundang Bapak dan Ibu Dari Dinas Kesehatan Dekat Jakarta Kemudian Ibu Dari Suku Denen Kesehatan Jakarta Utra Dan Jakarta Barat Dan kemudian Mengundang Tiga pemenang Yaitu Puskesmas Penjaringan Puskesmas Cengkareng Dan juga Puskesmas Grogal Petanggur Selamat datang Kepada Dr. Dwi Octavia Tiatri Lestari Handayani M. Adit Atau Kita bisa Sapa sebagai Ibu Lies Sebagai Kepala Bidang P2P Denen Kesehatan DKI Jakarta Selamat datang Ibu Assalamualaikum Apa kabar Bu Assalamualaikum 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 Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita semua Alhamdulillah Semua Dalam kondisi Sehat ya Teman-teman Alhamdulillah Bu Yang terhormat Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Utara Ada Dr. Yudi Tadi Kemudian Kepala Sudin Jakarta Barat Ada Dr. Kiti Kemudian Teman-teman Semua Kepala Puskesmas Kecamatan Di Tiga Kecamatan Yang Mendapat Apresiasi Siang ini Kemudian Teman-teman Pengelola Dan pengolah Program HIV Di Sudinkes Jakarta Utara Dan Jakarta Barat Dan juga Petugas Kesehatan Program HIV Di Puskesmas Kecamatan Tiga kecamatan Yang mendapat Apresiasi Siang ini Sudah boleh dibacain Belum sih Dr. Murni Yang Karena yang diundang Yang mendapat Apresiasi Berarti Sudah tahu Berarti teman-temannya Siapa saja Jadi ini Selamat Kepada Kepala Puskesmas Dan juga Teman-teman Pengelola Program HIV Di Puskesmas Kecamatan Penjaringan Kecamatan Cengkareng Dan Kecamatan Grogol Petamburan Serta juga Teman-teman Dari Tim Linkages Saya senang sekali Siang ini Bisa bertemu Dengan teman-teman Walaupun Tidak ketemu langsung Tapi Karena situasi Menuntut Kita harus Bisa beradaptasi Di dalam Situasi COVID Jadi Walaupun Secara fisik Tidak ketemu Tetapi secara Rohnya Nah rohnya Itu tetap Kita punya Semangat yang sama Saling Membukung Dan saya yakin Semua dalam Kondisi yang Tetap Sehat Tetap Semangat Dalam situasi Yang penuh Tantangan ini Dan gak terasa Ternyata Program kita Sudah Berjalan Dari Akhir Februari Kali ya Maret Sampai dengan September Berarti Sudah Sekitar 6 bulan Hampir 6 bulan Kalau kita Jalani Mungkin Kita Kalau tidak Menjalani langsung Mungkin kita Gak kebayang Ternyata Tadi saya Bicara dengan Dr. Murni Ini sudah Fase keempat Wah kok gak terasa Tapi mungkin Teman-teman yang Menjalani ya Terasa Apalagi dengan Penuh Tantangan COVID-nya Dan Saya ingat Waktu kita Dengan Launching Acara ini Di gedung RRI Itu kita Penuh dengan Semangat Juga Supaya Kita bisa Mendapat Inovasi Program Apalagi Yang bisa kita Kerjakan Untuk HIV Jadi Untuk Konsep Jakarta Memanggil Ini juga Inisiasinya Dari Dr. Rui Diasuti Ibu Kepala Dinas Bentuknya Supaya Menarik Interaktif Jadi kita Juga gak Bosen ya Karena ini kan Saling memacu Semangat Kita semua Dibuat Dalam Bentuk Semi Games Jadi istilahnya Saya baru tahu Ada istilah Baru Gamifikasi Itu dari Mas Aan Dan Mas Ari Waktu kita Rapat-rapat Dulu di Bulan-bulan Februari Januari Awalnya Bingung nih Gamifikasi Apa sih Maksudnya Ternyata Maksudnya Pendekatan Seperti Kita Dalam Games Intinya Supaya Kita Bisa Melakukan Kegiatan-kegiatan Program Tetapi Tanpa Kita Merasa Jenuh Atau Tanpa Kita Merasa Ini Just so-so Seperti program Yang sudah Rutin Jadi tentu Untuk Semangat Tadi kita Buat Kompetisi Ini Menjadi Menarik Dalam Seperti Kita Berada Dalam Games Virtual Nah Ini tentu Untuk Teman-teman Bagaimana Sudah Mendapat Pengalaman Sampai Dengan Level 4 Di mana Level 4 Itu Ada Dua Aksi Yang Harus Dilaksanakan Selama Bulan Agustus Yaitu Aksi Untuk Menurunkan Angka Oda LTFU Oda Lossed to Follow up Sebanyak 30% Menurunkan Angka Oda Lossed to Follow up Sebanyak 30% Dan Yang Aksi Duanya 80% Oda On ART Yang Memenuhi Syarat Mendapatkan Pemeriksaan Viral Jadi Kita Senang Sekali Saya Berharap Juga Teman-teman Bisa Nanti Memberikan Feedback Apa Yang Teman-teman Rasakan Setelah Masuk Sampai Ke Level 4 Bagaimana Kira-kira Nanti Kegiatan Ini Bisa Diteruskan Supaya Tidak Berhenti Cuma Di Tahun 2020 Saja Bagaimana Kita Bisa Ekskalasi Lagi Di 2021 Atau Bahkan Masuk Di Contoh Untuk Program Lain Jadi Silahkan Teman-teman Saya Yakin Teman-teman Yang Pegang HIV Di Sudin Dan Di Puskes Juga Pasti Pegang Program Lain Mungkin Atau Punya Pengalaman Mengerjakan Program Lain Jadi Bisa Untuk Wawasan Menjadi Contoh Bagaimana Kita Bisa Meng-create Sebuah Intervensi Program Public Health Yang Menarik Seperti Yang Kita Jalani Sekarang Demikian Juga Mungkin Bisa Dicreate Untuk Pendekatan Gamifikasi Ini Kepada Masyarakat Jadi Target Langsung Target Sasaran Yang Kita Create Masyarakatnya Mau Dibikin Apa Supaya Antar RW Mungkin Seperti Sekarang COVID Juga Bisa Kali Dibikin Program Bagaimana RW Yang Patuh Untuk Protokol 3M Tapi Dibikinnya Seperti Game Jadi Mungkin Melibatkan Semua Penduduk Di Tiap-tiap RW Terus Misalnya Nanti Di Yang Mengisi Yang Apa namanya Berkontribusi Penduduk Yang Berkontribusi Paling Banyak Misalnya Mengisi Survei Atau Mengisi Bikin Macem-macem Pasti Bisa Itu Menjadi RW Yang Paling Dikatakan RW Tanggap COVID Atau RW Tangguh COVID Atau Apa Diberikan Dan Diberikan Apresiasi Jadi Itu Saya Rasa Bentuk-bentuk Yang Bisa Kita Contoh Sekarang Teman-teman Kita Sendiri Sebagai Pelaksana Program Yang Menjadi Subyek Sekaligus Objek Dari Kegiatan Ini Nah Sekarang Bagaimana Kita Bisa Kembangkan Untuk Situasi COVID Katakan Tidak Hanya HIV Tapi Kita Bisa Buat Pendekatan Gamifikasi Ini Yang Kita Teruskan Tapi Sebagai Targetnya Adalah Masyarakat Karena Kita Harus Merubah Perilaku Di Masyarakatnya Jadi Ini PR Sekaligus Buat Teman-teman Di Puskesmas Dan titip Juga Untuk Pak Kasudin Ibu Kasudin Untuk Bagaimana Kita Membangun Peran Serta Masyarakat Secara Langsung Untuk COVID Dan HIV Ini acaranya HIV Jadi HIV-nya Tidak boleh Ketinggalan Tapi Pikirannya Kebayangnya Ingatnya Langsung Bisa Oh ini Bisa Sebagai Sarana Kita Merubah Perilaku Untuk Orang Cepat Mengadop Perilaku Protokol COVID Yang 3M Nah Kemudian Tentu Tadi Sekaligus Ini Melaporkan Kepada Teman-teman Semua Kebetulan Saya Barusan Mewakili Ibu Kepala Dinas Untuk Wawancara Dengan Bapenas Tentang Bagaimana COVID Dilakukan Dilakukan Upaya Pengendalian Di Jakarta Dan Salah Satu Pertanyaan Yang Ditanyakan Tadi Oleh Ahli Konsultan Ahli Dari Bapenas Itu Bagaimana Program-program Dijalankan Di Kondisi Saat Ini Tadi Saya Sampaikan Kepada Beliau-beliau Yang bertanya Bahwa Saat Ini Kita Sudah Mempunyai Protokol Untuk Program Bisa Tetap Berjalan Pada Saat COVID Yang Saya Contohkan Termasuk Adalah Kegiatannya HIV Bagaimana Program HIV Kita Punya Inovasi Program Untuk Jack Jack Antar Dan Multimans Dispensing MMD Itu Dikerjakan Di Jakarta Jadi Itu Saya Sampaikan Dan Sekaligus Mudah-mudahan Bisa menjadi Inspirasi Buat Provinsi Lain Tetapi Juga Saya Dalam Hal Ini Mengapresiasi Teman-teman Semua Atas Kerja Kerasnya Kerja Ikhlas Dan Kerja Tuntas Dalam Bagaimana Kita Bisa Tetap Mempertahankan Tadi Kawan-kawan Oda Untuk Bisa Tetap Mengakses Obat Tidak Terputus Dan Juga Tetap Aman Dari Risiko Tertular COVID Jadi Sungguh Mulia Yang Teman-teman Lakukan Mencegah Supaya Masyarakat Yang Membutuhkan Layanan HIV Ini Bisa Tetap Terlaksana Terlayani Tidak Terabaikan Tidak Terbengkalai Karena COVID Jadi Memang Situasi COVID-nya Harus Menggiring Kita Untuk Bisa Melakukan Terobosan Harus Bisa Survive Untuk Semua Termasuk Program-program Yang Lain Yang Memang Existing Sudah Ada Harus Tetap Bisa Berjalan Dengan Adaptasi Dengan Cara-cara Baru Karena COVID- ini Bukan Mengganti Penyakit Tapi Nambahin Penyakit Yang Ada Jadi Memang Harus Kita Kita Buat Terobosan Untuk Mengatasi Semua Masalah Kesehatan Yang Tetap Aman Jadi Saya Ucapkan Sekali Selamat Ini Sudah Dibacain Pemenang Kan Sudah Ya Berarti Tinggal Langsung Diselamatin Kan Bu Murni Saya Modalnya Dialog Interaktif Kayak Penyiar Radio Jadinya Ada Bu Oh Bu Oh iya Apa Namanya Tika Pak Gabean Mohon maaf Bukan Bermaksud Saya Menjadi Penyiar Tapi Saya Sekali Lagi Terima Kasih Untuk Semua Teman-teman Yang Sudah Berkolaborasi Untuk Kegiatan Ini Masih Ada Level Lanjutan Kan Level Lima Jadi Kita Tentu Mengharapkan Nanti Di Level Lima Ada Lagi Kawan-kawan Yang Mendapat Apresiasi Tentu Menjadi Motivasi Juga Buat Teman-teman Di Puskesmas Penjaringan Cengkaring Grogol Petamburan Untuk Siapa Tau Bisa Maju Lagi Sampai Ke Level Lima Udah Ada Belum Yang Level Satu Menang Level Siapa Pemenang Terbanyak Sementara Nanti Jadi Ada Juara Umum Ada Juara Umum Jadi Ayo Yang Bisa Sampai Ke Level Lima Jangan Puas Sampai Disini Terusin Prestasinya Dan Sekali Lagi Saya Ucapkan Selamat Untuk Teman-teman Oh Oke Jadi Selamat Untuk Teman-teman Atas Prestasinya Juga Terima kasih Sekali Atas Kepada Mbak Tika Panggabean Yang Sudah Berkenan Untuk Memberikan Apresiasi Sekaligus Memberikan Semangat Ini kan Momentumnya Celebrity Visit Jakarta Memanggil Jadi Teman-teman Yang dari Tiga Puskas Ini kesempatan Luar biasa Bisa Bisa Langsung Komunikasi Dengan Mbak Tika Panggabean Dan Kalau saya Jadi teman-teman Saya Akan Korek Ilmunya Mbak Tika Panggabean Bagaimana Bisa Melakukan Engagement Lebih besar Kepada Masyarakat Karena Kalau Mbak Tika Panggabean Pasti Dengan Pengalaman Beliau Sebagai Public Figure Mulai Dari Pokoknya Multitalenta Sekali Semua Pasti Tidak Ada Yang Tidak Kenal Jadi Tolong Sekaligus Mbak Tika Dishare Pengalaman Ilmunya Bagaimana Kita Bisa Dapat Engagement Lebih Besar Dari Publik Baik Untuk Memperkuat HIV Maupun Untuk COVID Sekali Lagi COVID-nya Tetap Harus Kepakai Juga Karena Ini Situasi Yang Harus Kita Hadapi Sama-sama Dan Harus Kita Sama-sama Survive Di Kondisi Saat Ini Saya Selamat Untuk Puskesmas Penjaringan Puskesmas Cekareng Puskesmas Berogor Petamburan Juga Kepada Sudin Kesehatan Jakarta Utara Dan Jakarta Barat Karena Tanpa Peran Serta Teman-teman Dari Sudin Program Juga Tidak Bisa Berjalan Dengan Baik Jadi Semoga Terus Memacu Semangat Dan Tetap Kita Berlomba Untuk Kebaikan Dalam Semua Aspek Demikian Saya rasa Dari saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Liz Pembukaannya Tadi Banyak sekali ya Message-Message Tem yang masuk Jadi pertama Diucapkan selamat Kembali Untuk Kepada Para Pemenang Dan Ini Tidak Lepas Dari kontribusi Bukan hanya teman-teman Di layanan Tapi juga Ada teman-teman Bapak Diri Bu Sudin Dan juga Hebat sekali ya Ternyata Program AIP ini Bisa jadi Salah Program Bercoklat Dari Neksata DKI Jakarta Yang menunjukkan Walaupun dalam keadaan pandemi Alhamdulillah Teman-teman Semua tetap bisa Menunjukkan Performance yang sangat baik Dan ada program-program Tertentu Yang disesuaikan Dengan protokol-protokol Di saat pandemi Akhirnya Teman-teman Oda kita Ataupun Pasien-pasien lain Tetap bisa Memiliki Apa yang Capan yang baik Tadi sudah sebut juga ya Seperti MMD Dan Jakarta Dan Jakarta Betul Jadi memang ada Inovasi-inovasi Yang Diciptakan Di program HIV ini Yang bertujuan Untuk Memastikan Bahwa Oda-oda ini Walaupun dalam keadaan pandemi Bisa tetap mendapatkan Pengobatan yang optimum Sehingga mereka bisa tetap Mencapai Viral supresi Supaya mereka bisa hidup Normal Seperti Orang pada umumnya Jadi memang Inovasi-inovasi Di program HIV ini Adalah Hasil kerja keras Kita bersama Dan itu perlu Kita apresiasi Tentunya Dan juga Jangan lupa Kita ditantang Oleh Bules Kalau Bules tadi Sudah kasih banyak tantangan Kalau di HIV bisa Mungkin di program-program Jadi ekspansi Itu Tantangan harus kita sambut Nanti insya Allah Semoga ada Inovasi-inovasi lain Yang bisa lebih Memberikan reak manfaat Untuk masyarakat Yang lebih luas Seperti itu ya Tem Amin Terima kasih kepada Bules Semoga sehat-sehat terus ya Bu Terima kasih Bu Atas pembukaan Serta arahannya Bu Terima kasih Sukses selalu ya Amin Amin Semangat Bu Semoga sehat terus Seperti kita mau PSBB lagi ya Betul Pasti Bules salah satu orang Paling sibuk nih Di DKI Baik Kalau gitu Dr. Anzak Tadi karena kita sudah Dibuka acaranya Secara resmi Serta diberikan arahan Oleh Bules Nah agenda kita selanjutnya Ini adalah Untuk mengumumkan Secara resmi ya Jadi Walaupun sebenarnya Teman-teman juga sudah tahu Sudah lihat pengumumannya Baik itu melalui WhatsApp Atau baik itu melalui Sosial media kita Tapi ini akan ada Apresiasi Dan pengumuman secara resmi Yang akan disampaikan langsung Oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nah untuk itu Pengumuman ini Akan disampaikan langsung Oleh Ibu Murni Ya Ibu Murni Kami bersilakan Bu Untuk bisa Memberikan arahan Serta memberikan Sepatah dua patah kata Sekaligus juga untuk Mengumumkan secara resmi Mengenai Pemenang Jakarta Memanggil level 4 ini Waktu dan tempatnya Kami bersilakan Ibu Murni Terima kasih Mbak Ancak Sebenarnya ini bukan Arahan lagi Ini tadi sebenarnya Sudah diumumkan belum ya Kan tadi Boleh sudah Mengumumkan ya Oke baik Terima kasih Sekali lagi Bapak Ibu Yang saya hormati Ibu Pak Bidang Penyagaan Pengendalian Penyakit Dr. Dwi Octavia Tel HMFB Terima kasih Ibu Untuk arahannya yang sangat luar biasa Memberikan semangat buat kita semua Pada kesempatan ini Yang saya hormati juga Para Pak Sudin dari Dr. Hidi Dan Dr. Siti Dari Jakarta Utara Dan Jakarta Barat Yang saya hormati Para Kepapus Kesmas Dari Kulukul Petamburan Dari Penjaringan Kemudian dari Sengkareng Dan tentunya juga Para pengelola Mbak Anjak Suaranya Nggak jelas ya Terdengar jelas Bu Jelas Bu Disini Nanti Dr. Mono Yang nggak jelas Dr. Mono Datang kesini Ngomong Nggak jelas Ya baik Dan juga Tentunya dengan Apa Kegiatan ini Secara khusus adalah Tema kita adalah Di Jakarta Memanggil ini Adalah Celebrity Visit ya Dalam hal ini Sudah hadir Bersama kita Idola Dari Teman-teman juga Nanti ada Mbak Ika Pangkabean Yang nanti akan Memberikan Sharing Bagaimana Bisa menguatkan kita juga Dengan talenta-talenta Yang beliau punya Dan tentunya juga Semua Dari mitra kami Dari Linkages Yang selama ini Sudah memfasilitasi Kegiatan ini Terima kasih sekali Dan tentunya Seperti yang tadi Sampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Bahwa Tidak terasa Sudah sampai Di level 4 Jadi kita Dalam masa pandemi ini Juga ternyata Bisa melampaui Masa-masa Sulit ini Di tengah pandemi Tetapi Kegiatan ini Tetap bisa Terlaksana Dengan baik Baik Untuk mempersingkat Waktu Mungkin Saya akan langsung Mengumumkan Ya Pemenang Yang secara resminya Sebenarnya tadi Sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Untuk mengumumkan Secara resmi Pemenang Dalam Jakarta Memanggil Untuk Periode Di level 4 Seperti yang sudah kita Ketahui bersama Bahwa Di Beberapa Level sebelumnya Yaitu Di Jakarta Memanggil ini Ada Terdiri dari 5 level Yaitu Di level pertama Kedua Ketiga Keempat Dan kelima Dimana Pada Level keempat ini Seperti yang tadi Disampaikan Kita Memilih Aksi Yang pertama Yaitu Dengan Indikator Lebih dari Atau Sama Dengan 80% Oda On ART Yang memenuhi syarat Menerima layanan Tes viral load Nah Kemudian Yang aksi kedua Yaitu Angka Penurunan Oda Loss to follow up Lebih dari Atau Sama Dengan 30% Tentunya Ini dari Persentase Baseline Yang sudah ditentukan Dari Loss to follow up Nah Ini mungkin Yang menjadi Apa Indikator Bagaimana Teman-teman Berlomba Dari Layanan-layanan Yang ada Di DKI Jakarta Dan tentunya Semuanya Adalah menjadi Pemenang Tetapi Dari pemenang ini Mungkin ada Beberapa Yang terbaik Yang tentunya Bisa Memberikan Kontribusi Lebih Dibanding Dengan Fasilitas Kesehatan Lainnya Nah Untuk Juara Di Level 4 Dari Aksi Yang pertama Dengan Indikator Minimal 80% Oda On ART Yang memenuhi Syarat Menerima Layanan Tes Viralot Sebenarnya Di sini Ada Ini salah Ini banyak Juga Ada 19 Ada 19 Pemenang Sebenarnya Dan tentunya Dari 19 Pemenang Ini Tadi Seperti Disampaikan Selamat Kepada Semuanya Dan Apresiasi Yang sangat Luar biasa Teman-teman Di tengah-tengah Keterbatasan Ini Masih Bisa Mencari Apa ya Cara Ataupun Solusi Sehingga Indikator-indikator Ini Bisa Terpenuhi Dengan Mencapai target Yaitu Pada Puskesmas Penjaringan Kalideres Cengkareng Kebun Jeruk Taman Sari Johar Baru Dan tentunya Dengan angka-angka Tadi Yang Di atas 80% Seperti itu Berarti Kepada semua Pemenang yang 19 ini Kami ucapkan Selamat Untuk Prestasinya Kemudian Di Juara Level 4 ini Dari Aksi 2 Yaitu Angka Penurunan Oda Lose to Follow up Dengan minimal 30% dari Baseline Lose to Follow up Yang Sudah Ditetapkan Oleh Teman-teman Kita Juga Ini Kesepakatan Juga Bukan Dinas Kesehatan Yang Menetapkan Tetapi Ada Kesepakatan Antara Tim Dari Dinas Kesehatan Sudin Kesehatan Untuk Menetapkan Terkait Dengan Target Target Ataupun Indikator Ini Yaitu Selamat Kepada Ini ada Berapa Mbak Anjak Ada 12 Ya Ada Ada 13 Ada 13 Fasilitas Kesehatan Yang Berhasil Untuk Mencapai Target Tentunya Tadi Minimal 30% Dan Ini Apresiasi Yang Sangat Luar Biasa Ternyata Ada Yang Sampai Mencapai Di Angka 66% Selamat Buat Puskesmas Penjaringan Kemudian Juga Buat Puskesmas Koja Kemudian Puskesmas Kebayoran Baru Kemudian Puskesmas Mana Lagi Yang Tentunya Apa Dengan Angka Angka Persentase Yang Hampir 100% Dari Target Yang Kita Tentukan Dan Selamat Kepada Penjaringan Grukol Petamburan Kemayoran Palmerah Kebayoran Baru Pasar Rebo Poja Taman Sari Puskesmas Senen Duren Sawit Jati Negara Silandak Sipayung Dan Ternyata Untuk Aksi Dua Ini Memang Apresiasi Buat Puskesmas Kecamatan Penjaringan Yang Mencapai Angka Di 66% Mungkin Ini Bisa Menjadi Salah Satu Reson Dari Puskesmas Penjaringan Apa Di Tengah Keterbatasan Ini Tentunya Mereka Juga Bisa Mencapai Target Yang Tentunya Sangat Luar Biasa Ya Hampir 100% Dari Target Yang Ditentukan Selanjutnya Nah Ini Capaian Terbaik Untuk Setiap Wilayah Di Dalam Aksi Satu Untuk Jumlah Oda Yang Dites Viralot Mungkin Teman-teman Sudah Tahu Dari Jakarta Pusat Yaitu Di Menangkan Atau Dicapai Dengan Capaian Terbaiknya Oleh Puskesmas Kecamatan Johar Baru Selamat Buat Puskesmas Kecamatan Johar Baru Kemudian Jakarta Utara Oleh Puskesmas Kecamatan Penjaringan Kemudian Jakarta Barat Puskesmas Kecamatan Sengkareng Jakarta Selatan Puskesmas Kecamatan Mampang Perapatan Dan Jakarta Timur Puskesmas Kecamatan Jati Negara Jadi ini Capaian Terbaik Untuk Setiap Wilayah Untuk Aksi Dua Di jumlah Penurunan Oda Lost To Follow Up Yang Jakarta Pusat Dari Puskesmas Kecamatan Senen Jakarta Utara Puskesmas Kecamatan Penjaringan Jakarta Barat Puskesmas Kecamatan Grogel Petamburan Dan Jakarta Selatan Kebayoran Baru Jakarta Timur Puskesmas Kecamatan Duren Sawit Nah Ini tadi Yang Untuk Aksi-aksi Terkait Dengan Level-level Tadi Kita bisa Di sini Lihat Di level 1 Indikator Indikatornya Kemudian Di level 2 Level 3 Level 4 Kita sekarang Berada di Posisi Level 4 Kemudian Nanti Setelah ini Kita lanjut Ke final Final Nantinya Dari Periode Level 1 Sampai 4 Ini Ke Level 5 Kira-kira Dari Sapaian Yang terbaiknya Nanti Untuk Di Aksi Fast Track Level 5 Ini Kira-kira Siapa Nanti Fasilitas Kesehatan Yang Terbaik Baik Bapak Ibu Setelah tadi Kita ke Fuskesmas Untuk Tingkat Sudin Kesehatan Di Pemenang Level 4 Ini Indikator Untuk Suku Dinas Kesehatan Yaitu Sudin Kesehatan Berhasil Mendorong Tentunya Tadi Seperti Disampaikan Oleh Ibu Kepala Bidang Bahwa Tanpa Peran Sudin Juga Tentunya Program Ini Dapat Bisa Berjalan Dengan Baik Sudin Juga Mempunyai Peran Penting Dalam Mempayakan Bagaimana Teman-teman Di Layanan Bisa Mengerjakan Program-program Itu Untuk Menjadi Lebih Baik Lagi Indikatornya Untuk Sudin Kesehatan Di Pemenang Level 4 Ini Yaitu Sudin Kesehatan Yang Berhasil Mendorong 80% Pasien Kes Di Wilayahnya Dan Tentunya Berarti Untuk Memilih Memilih Aksi 1 dan 2 Untuk Mencapai Target Yang Telah Ditentukan Itu Tadi Aksi 1 Minimal 80% Oda On ART Yang Memenuhi Syarat Menerima Layanan Tes Viralot Aksi 2 Angka Penurunan Oda Lost To Follow Up Nah Ini Untuk Level Aksi 1 Yang Pemenangnya Adalah Dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Tepuk tangan Dulu Buat Sudin Kes Jakarta Barat Kemudian Yang Persentase Yang berikutnya Yaitu Sudin Kes Jakarta Utara Ini Mungkin Hampir Sama ya Dengan Sudin Kes Jakarta Terimur Kita Apresiasi Lagi Kemudian Untuk Yang Di Aksi 2 Angka Penurunan Oda Lost To Follow Up Minimal 30% Dari Persentase Selain Lost To Follow Up Pemenangnya Adalah Ini Yang Tertinggi Berarti Dari Suku Dinas Kesehatan Ini Jakarta Timur Ya Jakarta Timur Sebesar 40% Ya Tepuk tangan Dulu Apa Saya Salah Atau Enggak Ini Kalau Dari Lihat Angka Angkanya Untuk Aksi 2 Betul Ya Oke Tapi Kok Tidak Diundang Ya Oke Baik Mungkin Itu Tadi Teman-teman Dari Jakarta Selatan Juga Mungkin Ini Nanti Kita Akan Mendorong Ya Bagaimana Jakarta Selatan Ini Sepertinya Apa Angka-angkanya Itu Sangat Jauh Sekali Ketinggalan Dibanding Dengan Wilayah-wilayah Lainnya Harusnya Diundang Jakarta Lainnya Diundang Supaya Apa Bisa Melihat Seperti Apa Teman-teman Wilayah Lain Mencapai Capaian-capaian Tersebut Sehingga Ada modal Untuk Bisa Memberikan Motivasi Motivasi Untuk Bisa Menjadi Yang Terbaik Kemudian Ini Yang Capaian Terbaik Di DKI Jakarta Tadi Tadi Sudah Disampaikan Dari Indikator Indikator Yang Saya Umumkan Tadi Untuk Juara Umum Aksi Satu Dan Aksi Dua Kita Berikan Apresiasi Yang Sangat Luar Biasa Kepada Puskes Mas Kecamatan Penjaringan Dari Wilayah Jakarta Utara Selamat Untuk Aksi Satu Dan Dua Kemudian Untuk Juara Di Aksi Satu Itu Dimenangkan Oleh Uskes Mas Kecamatan Sangkara Kemudian Untuk Aksi Dua Dimenangkan Oleh Uskes Mas Kecamatan Brogol Selamat Selamat Kepada Semua Pemenang Mudah-mudahan Dengan Adanya Gamifikasi Ini Mendorong Semangat Dari Teman-teman Kita Supaya Bisa Berinovasi Kreativitas Dan Tentunya Juga Tetap Tadi Seperti Disampaikan Oleh Kepala Bidang Menjaga Kesehatan Semangat Dan Tetap Produktif Dalam Masa Pandemi Mungkin Itu Pengumumannya Ada Ada Lagi Terima kasih Dokter Murni Bu Alhamdulillah Sudah Selesai Oke Terima Kasih Terima kasih Kepada Dokter Murni Lusren Naibaho Sebagai Kepala Feksi PMTVZ Sekaligus Jadi Bukti Sekaligus Jadi Bukti Yang telah Menghubungkan Hasil-hasil Kemenangan Kita bersama Terima Kasih Bu Murni Dan Tadi Reaksi Dari Teman-teman Di Layanan Luar Biasa Sekali Karena Ternyata Ada Yang Lagi Nonton Bareng Ini Puskesmas Grogol Jadi Rame Reaksinya Luar Biasa Sekali Yang Kompak Puskesmas Grogol Petamburan Kami Sangat Apresiasi Kekompakannya Pantesan Ini Tidak Heran Kalau Mereka Jadi Juara Karena Memang Dari Nonton Ini Sudah Bisa Membuktikan Betapa Kompaknya Tim Di Puskesmas Puskesmas Ini Oke Karena Pengenangnya Sudah Tika Penggabian Untuk Yang Kita Sudah Tunggu-tunggu Dari Tadi Sebenarnya Sudah Ada Tapi Kita Belum Persilahkan Aja Jadi Diam Aja Sayang Masa Pandemi Harusnya Kalau Pandemi Kita Ketemu Sama Lebih Teru Kalau Kita Bisa Ketemu Ibu Ya Ini Sebelumnya Selamat Buat Para Pemenang Ini Ada Puskesmas Penjaringan Itu Juara Umumnya Di level 4 Ini Pemenang Aksi 1 dan 2 Terus Pemenang Aksi Satunya Adalah Puskesmas Tenggareng Dan Juga Yang Juara Aksi 2 Puskesmas Grogo Petamburan Sebagai Warga Jakarta Selatan Kok Tidak Ada Perwakilan Jakarta Selatan Sama Sekali Bener Tadi Kata Ibu Murni Harusnya Ada Perwakilan Jakarta Selatan Ibu Murni Supaya Termotivasi Gitu Jakarta Selatan Sama Sekali Tidak Dapat Ranking Selamat Sebelumnya Kepada Para Pemenang Senang Banget Ngelihat Usaha Para Tenaga Medis Di Puskesmas Yang Tadi Seperti kata Ibu Liz Dengan Ikhlas Menjalankan Tugasnya Sekarang Kita Kasih Award Hadiahnya Berarti Hadiahnya Saya Akan Memberikan Kepada Pemenang Level 4 Jakarta Memanggil Yaitu Puskesmas Penjaringan Ya Ya Wah Oh Ini Warnanya Biru Ini Warnanya Biru Jadi Agak Ketimpa Backgroundnya Ini Perwakilan Dari Puskesmas Penjaringan Yang Mana Ya Boleh Angkat Tangan Dada Dada Enggak Tunjukkan Personamu Sekarang Hai Puskesmas Penjaringan Dokter Iya Dokter Agus Lagi Kapuskes Kemudian Dokter Intan Mbak Asniar Mbak Di Ya Mana suaranya Dokter Agus Dokter Intan Mbak Asniar Ya Yang mana Oh ini Ini suaranya dong Aku pengen denger suaranya Di unmute dong Di unmute Puskesmas Penjaringan Ini suaranya Masih di mute nih Nah Ini Ini hadiahnya Gimana Gimana Ini sambil ngobrol Dulu boleh ya Mbak Boleh Silahkan Kak Ini teman-teman Dari Aku pengen Harus pakai Masker sih ya Kalau dokter Agus Mana dokter Agus Iya Saya disini Bu Gak Gak Sama teman-teman HPnya Tinggal di sebelah Ini Kalau yang Ini mbak Ini dokter siapa nih Yang pakai Ini Dokter Intan Dokter Intan Penanggung Penanggung jawab programnya Kak Kenapa Kenapa Penanggung jawab program HIVnya Oh penanggung jawab program HIVnya Dokter Intan ya Iya Ini kan bisa menang dua-duanya ya Aksi satu dan aksi dua Sebenernya Yang paling sulit tuh Yang aksi satu atau aksi dua ya Aksi dua Yang LTFU nya Melusuran ya Iya betul Karena Banyak banget yang putus obat Jadi kita Jadi akhirnya Yang dilakukan oleh teman-teman Dari Puskesmas Penjaringan Ini apa ya Supaya bisa menelusuri Jadi akhirnya Kita semuanya Turun ke lapangan Oh gitu Iya Tapi di masa pandemi ini Udah berapa bulan dong Melakukannya Dari bulan Juni ya Oh gitu Jadi turun langsung ke lapangan mbak Iya turun langsung Turun langsung Tapi dengan APD Iya dengan APD ya Iya ya Dan akhirnya Usahanya gak sia-sia ya Ini Aksi satu dan aksi duanya Terus tapi kan Dokter sebagai Penanggung jawabnya ya Bagaimana memotivasi teman-teman Di Puskesmas penjaringan Supaya Semuanya semangat gitu loh Melakukan tugas ini Iya ya Tantangan lah ya Ini Itu tadi kan Gamifikasi ya Ini kayak game gitu kan Iya Tantangan ya Tantangan sama Puskesmas penjaringan Kita juga sih Memang kan masalah di kita Adalah kena Pasennya kebanyakan PSA Jadi banyak sekali Yang putus obat ya Iya Turun mencarinya Juga agak susah Tapi ini PR Cuma sekaligus Jadi tanggung jawab Sama Jadinya kayak Selesai juga sih Selamanya Masalah yang selama ini Kita hadapin kan Itu-itu aja tuh ya Iya Dengan penelusuran ini Kita jadi tahu Dan jadi lebih rapi Catatan semuanya Tercatat dengan baik Iya Luar biasa Tepuk tangan Buat teman-teman Dari Puskesmas penjaringan Gitu Ini ya tadi Kak Hadid Dan kalau ini Teman-teman Dari Puskesmas Cengkarang Yang mana ya Tadi yang rame Itu penjaringan ya Yang nonton bareng ya Grogol Petamburan Oh iya Grogol Petamburan Mana nih Grogol Petamburan Hai Yang cengkareng Cengkareng itu juara Ini bisa cengkareng Satu ya Ini suaranya Masih di mute nih Coba aku Selamat ya Cengkareng ya Cengkareng ini sebagai Belum ya Belum ya Belum Kita nanti Puskesmas cengkareng Dulu Nah kalau dari Puskesmas cengkareng Suka dukanya Apa nih Menjalankan Tantangan ini nih Ceritain dong Oh dokter Oh dokter Fatma ya Ya dengan dokter Fatma Dari Cengkareng Basika Ada yang dekat-dekat Berarti pemenang aksi satu Ini kan Memberi Banyak Layanan itu ya Test viral Viral load kak Gimana dok Gimana dok Mendatangkan Mendatangkan Tamburan Tamburan Mana ya Nah ini Mas Grogo Tamburan Halo Halo Fatma Selamat ya Menang aksi dua Ini Ini penanggung jawabnya Adalah Dokter Astri Oh dokter Astri Paling lihat dong Mukanya ada di dekat Gak boleh ya Harus pakai masker ya Sini-sini Sini-sini Mungkin ada di Puskesmas Grogo Kayaknya perempuan semua ya Enggak lah kak Yang lagi di sini Gila-gila Ada yang lakinya Ada Ada Kita ngelihat Laki-laki Lagi main sama ikan Itu lakinya Oh itu Jelah cuma suaranya doang Ini kalau dari suaranya Kayak Ini gimana Kalau dari Puskesmas Grogo Akan terus maju Ke level lima Insya Allah Optimis gak Bisa memenangkan Di level lima ini Harus optimis Harus optimis ya Kita harus semangat Oke Jadi masih semangat ya Dok Harus ini Adanya jalan-jalan Soalnya katika Kenapa dok Adanya jalan-jalan Katanya Oh iya Karena pandemi ini Mau jalan-jalan Saja PSBB lagi Iya ya Gak apa-apa Ditabung dulu Nanti kalau PSBBnya keluar Kita jalan-jalan ya dok Jalan-jalan ke minimarker Terdekat Oke Itu tadi Sekali lagi Selamat kepada Tiga puskesmas Yang luar biasa ini Mudah-mudahan Seperti yang tadi Bulis bilang Ini kan Tentang HIP ya HIP dan AIDS Mudah-mudahan nanti Covidnya Ada sebuah gamifikasi Yang lebih seru lagi Yang bisa menyertakan Warga setempat Ini saya Saya sebagai warga Jakarta Selatan nih Pengen Jakarta Selatan Di next level Bisa ada yang masuk Nih ya Kayaknya ya Jakarta Selatan ya Amin Ya Selanjutnya kita Mau kasih apa Mbak Temi dan Dokter Anza Oke Tadi karena kita sudah Secara Secara simbolis ya Memberikan Hadiah yang disampaikan Langsung oleh Mbak Tika Nah sekarang kita juga Mau potong Tumpeng nih Katika Yeay Nah ini Tumpengnya sudah Dikirimkan Tadi yang besar Ke puskesmas Penjaringan Tapi teman-teman yang lain Juga semuanya dapat ya Iya Aku juga dapat Oh iya Coba teman-teman yang lain Mana tumpeng mininya Coba Pisang punya Bu Murni tuh Ada pisang Luarin aja satu Baru sini Udah luarin aja satu Sudah dimakan Kita ini bisa Secara Simbolis ya Ini namanya Melakukan pemotongan Tumpeng Dari teman-teman Penjaringan Ini lihat Kita lihat tuh Aulanya Sudah di aula loh ini Mana nih Teman-teman Itu muncul loh Muncul Kopas sekali Ntar lagi disiapkan Tumpengnya Siap dong Ini dokter Agus Kayaknya Tumpengnya Berapa kali lipat Besarnya Dari tumpeng Keceh Ini dia Tumpengnya Tumpeng para juara Bu Murni Tumpeng juara Memang beda Wow Besar ya Wow Wow Teragus turunin dikit Nggak kelihatan Dari grogol Oh Nah gitu Pingin dong Melihat yang juara satu Cakep Lalu ya Jangan lupa Jaga jarak Baru mau bilang Nggak ada jaga jarak Ya Masih bisa lah Belum PSBB kan Pokoknya sebelum Polisemen Mas Katika jangan gitu Sekarang juga Jangan lupa Nggak boleh kontak erat Sampai setengah jam Kalau 15 menit Masih boleh Oh ya Bener-bener Ini tumpengnya nih saya Silahkan Siapa yang akan memimpin Pemotongan tumpeng Dari pusat penjaringan Dari Dari Agus Mungkin ya Yang akan melakukan Pemotongan tumpeng Secara Kalian baca doanya dok Oh ya bener Silahkan Dari Ngeliat Kuter Agus Ngeliat Kuter Agus Kayak ngeliat Ustaz Nollana ya Bawaannya Jamat Agak mirip Silahkan dokter Agus Patah dua patah kata Dari Oh ini sendok 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 Polis ya Bismillahirrahmanirrahim Sebentar ya Di videoin dulu Siap Setuju dok Nanti di upload ya dok Jangan lupa Tag Jakarta memanggil ya IIP IMS Yang telah Menjadi duara umum Level 4 Saya potong Tumpengnya Alhamdulillah Selamat Dan tumpeng akan diberikan Kepada siapa dok Tumpengnya Yang ada juga dikasih lauknya kali dok Masa si dokternya cuma makan gitu doang Silahkan diambil sendiri dong Silahkan diambil sendiri dong Lauknya sebagai Ya 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 Good 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 Ya Alhamdulillah Sudah terpotong Tumpengnya Ya Potongan tumpeng ini Jadi mungkin bisa sambil makan ya Ini Dan teman-teman yang lain juga sudah dikirimin tumpeng masing-masing Walaupun tidak sebesar tumpengnya penjaringan Jadi mungkin itu dari tadi udah dilihatin aja nih ya Sekarang tidak cuma dilihatin Sekarang juga bisa dimakan Dimikmati bersama Dimikmati Betul Baik Sambil kita menikmati hidangan Kak Tika Masih bergabung bersama kita Mungkin bisa sharing-sharing juga kali ya Di sini ada dokter Dokter-dokter peranggung jawab Ada dokter Intan Ada dokter Astri Dokter Fatma Dokter Fatma Mungkin bisa sambil nyalain mic-nya dulu Karena kita mau ngobrol sama Kak Tika Halo dokter Intan Dokter Astri Dokter Fatma Pertanyaan dari saya mungkin ya Waktu itu perasaannya gimana dok Pas diumumin Kalau ternyata penjaringan Menjadi juara gitu dok Waktu itu pas denger kabar juara satu umum ya Ya kita langsung lompat-lompat gitu Lompat-lompat berpelukan kayak teretabis ya Teriak-teriak gitu Gitu Gigi Gitu Gitu Kalau apa namanya Ada menggunakan Apa namanya Kayak sosial media nggak sih dok Di buskes Mas penjaringan Untuk kemudian Tantangan ini Ada Instagramnya Mungkin bikin Konten-konten yang menarik Sehingga para followers Yang kebetulan tinggal di daerah sana Kemudian jadi tertarik untuk Apa namanya Membantu Dalam melaksanakan tantangan ini Ada sih Dari proses mas IG ya IGnya Paling nanti di share disitu Yang paling Ada gak ketika melakukan Penelusuran itu ya dok Mereka yang kayak Takut segala macam Sehingga Mesti di sedikit Effortnya lebih banyak membujuk Atau mencairkan dulu Supaya mereka percaya untuk Melakukan salah satunya yang Lost to follow up itu ya dok Ada sih pasien yang Merasa dia tuh Berhenti minum obat Karena dia pikir dia Gak ada sakitnya Dia bilang gitu Sehat sampai apa ya Sampai agak sedikit Intonasinya tinggi ya Jadi kita banyak-banyak sabar aja sih Jadi gak cuma sekali Didatangin ya Dua kali atau tiga kali gitu Gitu sih Dengan tim yang tadi ya dok Berapa orang ya semuanya dok ya Tujuh ya Tim yang tadi sih Hanya tiga orang aja sih kita ya Oh tiga Iya Hanya tiga orang Tapi kita Bekerja sama ya Dengan LSM juga Tergabung Jadi kita bergantian gitu ya Jadi biar gak terlalu capek kan Hari ini siapa Gitu-gitu Minggu itu di jadwal gitu Kan strateginya berarti dok ya Karena dengan Keberdaya yang sedikit Tapi ternyata Hasilnya optimal Luar biasa Hebat Tadi seru juga dok ya Pas dengar pengumumannya Langsung lompat-lompat Termasuk Lompat-lompat Tadi langsung lupa ya Bahwa harus social distancing ya Terlalu Sangat bersu banget dok gitu Nah untungnya udah periksa Itu ya Swap gitu Alhamdulillah Insya Allah Hasilnya terus negatif Amin Pastinya loncat-loncat ya dok Mengingat semua perjuangannya ya Pasti hati banget ya dok Selanjut Ke puskesmas cengkareng Dokter Fatma Bavika Hai dokter Fatma Dokter Fatma Bavika Cengkareng Hai Iya Bavika Dokter Fatma Hai dok Iya Dokter Fatma sendiri ini Merupakan Satu tim biasanya Katika Sama dokter Devi Tapi dokter Devi berhalangan hadir Untuk acara kita hari ini Jadi Kita ajak dokter Fatma Nah Sehari-hari sendiri Sebenarnya dokter Fatma Kemarin Kemarin bagaimana sih Strateginya ya Katika ya Untuk memenangkan level 1 Dan bagaimana perasaannya Kemarin waktu diumumkan Ternyata menang Juara Aksi 1 Alhamdulillah Alhamdulillah pastinya seneng banget Bisa menang Satu Ya gimana dok Rasanya sih seneng ya Bisa menang Bisa menang Bisa menang di aksi Satu kemarin Pas Diumumkan Iya Iya Pastinya ya dok Oke dokter Fatma Jadi loncat-loncatnya Udah minggu kemarin ya Gitu Dok Tapi Dari Yang paling berat Menjalankan tantangan ini Apa sih dok Sebenarnya Dok Dok Dokter kurang Yang paling berat Kesadaran dari Mas Gimana dok Kayaknya ada Ini koneksi ya Dokter Anzak ya Iya permasalahnya Mungkin dengan koneksi ya Iya Gak apa-apa Kita ganti ke Puskesmas Gerombol Ketamburan Yang lagi rame-rame nih Halo dokter Astri Dan tim Iya Dokter Astri Ini kan menang Aksi dua nih Tentang lost to follow up Mungkin secara Persentase Lebih Gak seneng Puskesmas lain ya Tapi kita lihat Angka absolutnya Yang berhasil dikembalikan itu Besar loh Dari lost to follow upnya Yang bisa dikembalikan Kelayanan Yang ditemukan Walaupun ada yang meninggal Ada yang udah rucut keluar juga Kita lihat angkanya ya Nah Ketua Astri sendiri Gimana sih dok strategi Untuk menemukan LTFU ini Karena kan Kita lihat juga Di berbagai macam Layanan yang lain Ini masih menjadi tangan Betul Silahkan sharing-sharingnya Ketua Astri Kita sudah melakukan Optimal Terus Kamu juga bekerja sama Dengan LSM nih Teman-teman LSM Jadi ada yang Ada jadi kita bagi-bagi Kamu tugasnya nyari ini Nyari ini Karena biasanya Pasien-pasien itu Lebih Apa ya Kalau dia Sesamanya Sebayanya gitu Kalau misalkan Dia penggunaan narkoba suntik Mungkin dia akan lebih dekat Dengan LSM penjangkaunya Kalau dia adalah seorang LSM Dia akan lebih dekat Dengan Sebaya dari Teman-teman LSM Yang penjangka LSM Seperti itu Kami pun Puskesmas juga punya bagiannya Jadi kami coba hubungi Ternyata Nyambung gitu Dan akhirnya mereka Mau kembali Meskipun Chatnya harus panjang dulu Panjang kali lebar Tapi akhirnya Oh oke Kayaknya memang harus Mungkin Dicerewetin juga kali ya Karena sama kami Karena setiap hari Kalau dia belum datang Ibu kok gak jadi datang Ibu kok gak jadi datang Akhirnya Ya mereka Datang kembali Dan yang kasus meninggal itu Kami kerjasama dengan LSM Potex Yang kami minta tolong mereka Coba kebetulan Yang meninggal itu adalah Pasien kami yang tinggal di kolong Di kolong Di kolong burogok Waktu itu Kami minta tolong Sama teman Potex Untuk dicoba mencari kesana Ternyata Setelah dikari-kari informasinya Kebetulan Mereka itu suami istri Gitu Tapi istrinya Tidak tercata sebagai pasien kami Karena waktu itu kami rujuk Nah bapaknya Dia yang jadi pasien kami Ternyata dua-duanya Sudah meninggal Seperti itu Ya jadi kami memang Kerjasama-sama Teman-teman LSM sih Ketika Dan Dr. Anza Karena Ya itu Karena kita gak bisa Kerja sendirian gitu Karena PR-nya PR-nya berat kan Kalau lost to follow up Kalau kita kerja sendirian Makanya gak mungkin Sampai yang ke-11 Pasien yang kita temukan kembali Terima kasih Dr. Astri Ini kalau data detailnya Kan dari 37 yang langsung follow up Yang kembali ada 14 Yang ditemukan ada 5 Rujuk keluar 8 Dan meninggal 1 ya dok Ini angkanya Secara absolutnya besar Walaupun secara pentasenya Mungkin bisa kalah Dibanding yang lain Tapi kita ngelihat Usaha Teman-teman dari Gropet Bekerja sama dengan LSM Ketika Berhasil Menemukan yang hilang-hilang ini Keren banget sih dok Kita mengapresiasi usahanya ya Luar biasa sekali Pusis Mas Grogol Petamburan Yeay Kesabaran dan kegigihannya Luar biasa sih Karena kan mendeteksi Yang udah hilang-hilang Itu pasti gak gampang ya dok ya Iya Untung ada LSM-LSM juga Yang membantu dalam hal ini Luar biasa sih You deserve it dok Demi mengakhiri pandemi AIDS 2030 ya Belum lagi pandemi yang satunya lagi ya Tidak mau dilakukan yang lain Tapi nambahin penyakit ya Satu lagi ini Oke Ketika Mungkin Udah saatnya nih Kita ke lomba yang hel Ah iya bener Soalnya kayaknya dari tadi udah pada ngumpul Cuma ini udah pada makan belum nih Biar suaranya kenceng Iya Oke Kita akan mulai dari yang mana dulu nih Apakah Saya pengen ngetes dulu Apakah suaranya Suaranya dulu aja ya Puskesmas Grogol Tambun Eh tambunan lagi Tambunan Dan yang terakhir Dan yang terakhir Puskesmas Penjaringan Mana Puskesmas Penjaringan Masih di mute tuh Iya Kita mau mulai yang mana dulu Mbak Temi Dokter Anza Oke mungkin kita bisa mulai dari yang best of the best kali ya Dari Puskesmas Penjaringan Sudah siap belum nih Formasinya seperti apa nih Oke kita mulai dengan penjaringan Ini aku curiganya lagunya Kayaknya nih Oke Baiklah Kita beri sambutan Kepada Yang dari Puskesmas Penjaringan Susun nih Jangan lupa 3M 3M Kalau kata Bu M Tetap menjaga jarak Memakai masker Dan menjaga Karena saya polisi 3M Iya 3M Jangan lupa Ada gitar loh Ini yang bikin aku geli Dan Dokter-dokter semua loh Ini loh Hebat sekali loh Oke Ada mikrofonnya juga Raisa Isyana Dan juga Marion Jola Terus Afganya mana Afganya Tuh di belakang Main gigan Main ikan dok Oh ini dia Nah Undur sedikit boleh dok Biar kelihatan Mukanya semua dong Oh dokternya Ketinggian nih Nah Nah Perfect nih Oke Sekali lagi ya Kita sambut Inilah Puskesmas Penjaringan Selamat pagi 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 Luar biasa Kita sambut Terima kasih telah menonton 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 Mau harus, mau tidak bisa, tidak Demi tidak kata-kata itu Sanggung Wali mempunyai Kuduh Saya terima kasih, Syiru Wadidah Saya sangat kecamatan berokal pertamburan Hebat, luar biasa Hebat, keren banget Jakarta memanggil Jakarta Barat lah pemenangnya Jakarta Barat lah pemenangnya Terngiang-ngiang sekali nih ya Sampai acara level 5 Nanti kayaknya kita masih terngiang-ngiang Jakarta memanggil Jakarta Barat lah pemenangnya Baik Terima kasih Luar biasa ya Terima kasih juga Untuk dokter Asri Sudah dikirimin saya lirik-lirik Yael-nya Yang tadi bisa ngikutin Sambil Yael-nya ikutan Ternyata Liriknya sudah dikirimkan Ya Yang lirik yang mana tuh dokter? Yang terakhir kak Aku udah kirim ke grup kak Oh iya 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 Coba aku lihat ya Oke Asik Jadi udah tiga-tiganya udah tampil ya Katika Temi Dan tiga-tiganya semuanya Melebihi ekspektasi Sebenarnya ya Karena kita baru mengumumin kemarin Betul Pembuatan Yael-yaelnya baru diumumkan kemarin Dan mereka semua bisa membuat Yael-yael yang ternyata Wah Diluar dugaan sekali kreatifnya ya Keluar biasa Ini pengarah gayanya Kali mana ya Penasaran sih Keren-keren Oke Berarti ini nanti sambil menunggu Katika lagi Ber Berfikir Dan menentukan pemenangnya Ini kita akan melakukan Lucky draw dulu ya Jadi ini akan ada lucky draw Untuk menentukan Apa nih Dapat hadiah lagi nih ya Berarti akan ada hadiah lagi ya Iya Jadi tuh Di Jakarta Magiri tuh Hadiah tuh selalu kurang tem Gak bosan-bosan Kita kasih hadiah pokoknya Jadi bagi yang merasa Oh udah punya hadiah nih Eh kayaknya Masih kurang ya Senang Masih banyak stok-stok hadiah yang lain Jangan khawatir Jangan khawatir Selanjutnya di door price ini Ada Tiga hadiah Untuk tiga Pemenang Yang beruntung Nama-namanya Semua udah kita masukkan Suruh undangan Jadi dari Bapak dan Ibu Dinas Kesehatan Jakarta Bapak dan Ibu Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara dan Jakarta Barat Kemudian Tim Jakarta Manggil Dari 30 Kasmas Yaitu 30 Kasmas Jaringan Sekarang Dan itu Tampuran Nama-namanya Yang kemarin sudah kita kirimkan Sudah kita masukkan Ke Roda Keberuntungan Roda keberuntungan Jadi kalau Plokidro ini memang benar-benar Mengandalkan keberuntungan Ya Jadi Tidak ada faktor lain Benar-benar adalah faktor Keberuntungan yang kita Andalkan di sini ya Jadi banyak-banyaklah berdoa Banyak-banyaklah Beristihbar Siapa tahu Kalau gak menang Karena Kurang istihbar Saya misalnya Baik kita mulai Untuk Pemenang Lord Prize pertama Kita mulai Kita putar roda Kehidupan Yang pertama 3 2 1 Mainkan Dari Selamat kepada Ikar Nyaknawati Puskesmas Grogo Petamburan Yeay Hadiannya Jalan-jalan Jakarta Barat Jakarta Jakarta Pemananggil Jakarta Barat Pemenangnya Lupa nih Bunda Oke Sekarang Pemenang kedua Kita putar lagi Siapa kali Pemenangnya Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Selamat kepada Mbak Novia Dari PPM Selamat Jakarta Jakarta Pemanggil Jakarta Barat Lep Pemenangnya 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 Kemudian Pemenang ketiga Jadi kalau sampai Jakarta Barat Lagi ya Luar biasa Jakarta Barat Jakarta Barat Jakarta Barat Jakarta Barat Jakarta Barat Kita ulang time Jakarta Jakarta Barat Jakarta Barat Jakarta Barat Pemenangnya Selamat Seru-seru Banget Jadi tadi Tiga-tiga Pemenang Lepasenya Oke Kalau gitu Mungkin Kita mau langsung Umumkan nih Pemenang Daryal-nyanya Kak Tika Ya Nih Satu-satu Dulu Dari Review ya Kak ya Dari Ini ya Performance Order ya Dari Jadi dari penampil pertama Itu kan adalah Penjaringan ya Penjaringan tuh bagus Sebenernya Oh sebenernya sih Gitu ya Penjaringan bagus Gitu ya Apa namanya Udah oke Tapi ternyata Begitu masuk Ke Petamburan Dan juga Cengkareng Mereka punya sesuatu Kalau di mata aku Nilai lebih Satu Kalau Cengkareng Dia niat sekali Dengan atributnya ya Atributnya niat sekali Terus bajunya juga cerah Gitu Sayang Sayang Sebenernya Buat Apa ya Evaluasi Buat Cengkareng Bahwa Jadi sebenernya Isinya Yang jelas di kita Cuma Jakarta memanggil Jakarta Barat Pemenangnya Cuma itu doang ya Jadi Tapi Secara atribut Oke gitu ya Terlepas dari lagu yang dia pakai Dari lagu Project Pop Tapi Kemudian Kalau Petamburan Petamburan ini punya koneksi Paling bagus ya Terus Bikin Kata Memanggil Dan Seperti dari Ibu Dari Apa namanya Wanita semua Yang Walaupun tidak ada masalah Dengan gender Tapi kelihatan sekali Usahanya Gitu ya Saya Impresi dengan Liriknya ya Menurut saya Lirik yang diciptakan Di Yael-Yaelnya Ini Bagus sih Berlaku Penyuluhan Gitu kan Berkali-kali Kelakukan penyuluhan Terus dia berupaya Terus Sampai akhirnya Intinya adalah Demi Jakarta Bebas HIP Tahun 2030 Itu sesuai dengan Tujuan Dan Program 2030 Jakarta Bebas HIP Dan Kebetulan lagi ya Sebenarnya ini Tapi gak ada hubungannya Yang dia pakai adalah Lagu Project Pop lagi Tapi saya Impress Dia bisa membuat Sebuah lirik yang Menyatu dengan lagunya Dengan baik Jadi tadi saya juga Ngobrol sama Mas Ben Dan beberapa teman-teman Di grup Kayaknya Kalau saya milihnya adalah Ini dong Drumroll Drumroll Grogol Petambura Yeay Bu Eti udah siap Bu Eti Jakarta Mau nangis Kalau Grogol Jakarta apa ya Jakarta Jakarta Kalau lagu ini Akhirnya mau dipakai Tim song Di semua puskesmas Dalam rangka Menuju Jakarta Bebas HIP Tapi perwakilan Dari Project Pop Setuju aja Nanti kita Nanti kita ngobrol lagi Nanti kita ngobrol lagi Nggak Aku bercanda Yang pasti Selamat buat Puskesmas Grogol Petambura Terima kasih Oke Selamat Selamat teman-teman Dari puskesmas Grogol Petambura Terima kasih Terima kasih Kepada Kak Tika Yang sudah Memilih Juara Yang kita ngobrol ini Untuk Puskesmas Penjaringan Dan pencengkaran Yang jangan berkecil hati Karena Hadiah-hadiahnya Sudah dikirimkan juga Hadiah yang lainnya Karena kalau kita Mau memilih Tiga pemenang Nggak mungkin Karena persenatnya Cuma tiga Jadi cuma ada satu pemenang Oke Tapi pada dasarnya Ini semua sudah jadi pemenang Kan ini Acara para juara Yang datang disini Cuma juara-juara aja Keren Hebat semuanya Terima kasih Kepada Kak Tika juga Yang telah Memandu Tadi Ajang Yael-Yael kita Dan juga memilih Pemenang Yael-Yael Dan tentunya Sudah meluangkan waktu Untuk hadir di tengah-tengah kita Untuk memeriahkan Acara Celebrity Visit Jakarta Memanggil level 4 Pada siang hari ini Terima kasih Kak Tika Sama-sama Terima kasih banyak Kak Tika langsung Lift atau masih Ini enggak Kalau misalnya kita Manggil-manggil dari Dinas Kesehatan Gimana nih Apakah Mehong atau enggak Nih Kak Tika Enggak lah Bu Murni Enggak Ini disini ada Kalau manager saya Dia pasti dari tadi Dengerin enggak lah Enggak pak Pasti dengan senang hati Karena Kita membantu juga Untuk Bukan cuma HSP ya Tentunya sekarang Dengan masa pandemi ini Mungkin kalau nanti kami ajak Untuk Kerjasama Boleh ya Boleh banget Ibu Murni Justru saya dan teman-teman Project Waktu Selalu Berusaha memberikan apresiasi Kepada Teman-teman Tenaga medis ya Karena kami tahu Tugasnya sangat berat Apalagi di masa pandemi ini Bisa kita bantu Sebisa mungkin kita bantu Gitu dengan senang hati Dan kita hanya berharap Semoga teman-teman Tidak berputus asa Dengan kondisi yang lagi Carut-marut ini Tetap semangat Karena tadi PR-nya Banyak Gak cuma HIP Ada Ada Banyak-banyak sekali Yang berhubungan dengan Sakit Ataupun Kekuatan Harus dikampanyekan ya Bu Ya Sekarang ini Bagaimana Mengajak itu ya Kak Tika Bagaimana mengajak Orang untuk bisa Merubah perilaku ya Memang tidak mudah Dan tentunya ini Merupakan pekerjaan sulit ya Dengan tadi Yang disampaikan Kita bukan hanya Membicarakan HIV Memang secara khusus Pada kesempatan ini HIV Topik kita Tapi tentunya juga Dengan masa pandemi ini Tentunya Ini keterkaitannya Sangat luar biasa Dimana Tentunya Dengan keterbatasan Ya tadi program juga Akhirnya kita juga Jadi Agak kesulitan juga Seperti itu Jadi nanti bisa ya Kontak-kontaknya Ada ya Bisa Ibu Selamat kepada Penyelenggara acara ini Luar biasa Karena pendekatannya Tadi saya juga Sangat impress Terkesan dengan pendekatan Yang gamifikasi ya Jadi diajak main Dari level ke level Ke level Jadi Kayak gak Kayak gak ngebebanin Lebih kayak challenge Yang Mengajak bermain Sukses selalu Buat Suku Dinas Kesehatan Sehat semuanya Amin 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 Katika Sebelum kita Udahan Kita biasanya Mota bersama dulu nih Oke Suma mendekat ke Layar ya Biar mukanya jelas ya Oh jaga jarak Tentang 3M 3M Ini siapa yang akan Men-screenshot Dr. Anzak Dari Bidi Dr. Mono Ini ada Kita ada 2 Layar ya Berarti kita Ada 3 Zero Ada 3M gitu ya Oke boleh Siap umurni Tapi tangannya harus begini Jadi gimana Ini Ganti-ganti Atau dua-duanya nih Bu Dr. Mono gak mau buka kamera Bu Dr. Mono kemana ya Bagi Dr. Mono kemana Di keluar Bentar Bu Jaga posko Jadi kami juga Jaga posko juga Kak Tika Di samping kerja juga Call center COVID juga Kami harus Jalan juga Iya Ibu Eh iya dok Terima kasih banyak Untuk dedikasinya Kita foto dulu ya Maka kita punya Gesture 3 Zero Kayak gini Ya Dan kita ikut Umurni aja Tangan kanan 3 Zero Tangan kiri 3M Ini Tangan kanan Tangan kanan Tangan kiri 3M Saya foto ya 1 2 3 Oke sebentar Kemudian Kemudian yang Layar yang kedua Sekali lagi Karena kita gak tau ya Kita ada di layar yang keberapa Oh ya Ini Ada 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 Dr. Santiana 1 2 3 Oke Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih Ibu Murni Dr. Mono Kak Juni Semuanya Terima kasih semuanya Dr. Nur Murni Tutup dulu mungkin Semuanya Semuanya sehat-sehat Terlalu Terima kasih Dr. Murni Mas Ari Mbak Temi Dan semuanya Mbak Tika Mas Aan Mas Aan ada ya Jakarta memanggil Jakarta Barat lah Pemenangnya Untuk menutup acara ini Secara resmi Kami juga Mohon kesedianya Kepada Bu Murni Untuk bisa menyampaikan Sepatah Dua kata Jadi kita Habis dibuka 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 Ya jangan masuk angin Oke baik Terima kasih Luar biasa ya Apa Saya apresiasi Acara ini Ternyata Dengan Apa Secara online Bisa semarak juga ya Alhamdulillah ya Terima kasih seru banget ya Bu ya Ya apalagi kita ditemani oleh Apa Bintang Yang selebriti juga Disini ya Senang sekali Kak Tika Bisa mendampingi kita Memberikan tadi Masukan-masukannya Sharing informasinya Juga Bapak Ibu Apa Dari Suku Dinas Kesehatan Terima kasih banyak Untuk pendampingannya juga Selama ini Untuk Fasilitas Kesehatan Sesuai wilayahnya Kerjanya Dan Apresiasi Buat Teman-teman Di Layanan ya Yang sangat luar biasa Penanganan COVID Jalan Tapi program juga Jalan Apa Itu semangat yang luar biasa Dan selamat buat kita semua Dan memang Tadi seperti disampaikan Semuanya jadi pemenang Seperti itu Tapi dari pemenang ini Ada yang terbaik Seperti itu Jadi sekali lagi Terima kasih banyak Mudah-mudahan Acara ini Bisa memberikan Motivasi Kepada kita semua Untuk bisa bekerja Lebih baik lagi Mungkin itu Permohonan maaf Ibu Liz Sudah Apa Meninggalkan Room ini Beliau sedang rapat juga Di Apa Dengan Gubernur Untuk Tindak lanjut Pelaksanaan PCB Yang mungkin nanti Pada hari Senin Akan diberlakukan Mungkin itu Sekali lagi Selamat buat kita semua Dan Selamat buat Bapak Ibu Yang mendapatkan Apa Hadiah-hadiah Yang sangat menarik Dan juga kepada Kak Tika Sekali lagi Terima kasih Untuk pendampingannya Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Murni Yang sudah Secara resmi Menutup acara ini Dan dengan Ditutupnya acara ini Secara resmi oleh Bu Murni Maksa berakhir pula Acara kita pada hari ini Sekali lagi kami ucapkan Terima kasih Kepada semua pihak Yang sudah berpartisipasi Dalam Terselenggaranya Kegiatan hari ini Sampai jumpa Di acara Selanjutnya Sampai jumpa kembali Terima kasih semuanya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di level 5 Sampai jumpa Jakarta memanggil Jakarta barat Jakarta barat Jakarta selatan belum terpanggil Jakarta selatan belum terpanggil Jakarta selatan belum terpanggil Terima kasih